Nah hari ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang partnership liquidation Apa itu partnership liquidation dimana likuidasi dari partnership itu mungkin saja terjadi Karena mungkin ada kondisi ekonomi yang sedang buruk atau faktor lain gitu Nah dalam liquidasi partnership itu ada dua macam ada simple liquidation dan ada installment liquidation Nah kita akan belajar keduanya Nah terus ada empat langkah yang harus dilakukan untuk liquidasi Itu yang pertama jual aset dulu Yang non cash Yang kedua adalah gain atau loss masing-masing menjualan itu dialokasikan ke masing-masing partner Yang ketiga bayar semua hutang itu orang luar dulu baru orang Dan yang keempat kalau masih ada sisa uang maka dibagikan ke masing-masing partner Nah sekarang kita masuk ke soal Nah di soal ini Kita langsung ke problem 4 Nanti problem satunya itu ada di video youtube Tapi video youtube nya belum di publish mungkin nanti pas minggu di publish nya Nah sekarang kita masuk ke problem 4 Jadi bulu partnership ini ada datanya Akun-akunnya Nah dia ini melakukan liquidasi Jadi di dalam bulu partnership ini ada Marliana, Nita dan ada Christmas Oke Sekarang kita bikin header dari tabelnya dulu Itu ada cash, ada non cash aset Non cash aset ini adalah semua non cash aset Di fix aset lah, current aset, non current aset Alwapun bunganya Terus ada luantum Marliana Luantum Marliana kenapa ada di sisi aset Di sisi biru aset ini Ini kan kalau biru aset Yang abu-abu liabilities Karena luantum berarti piutang buat perusahaan Tapi piutang buat si partnernya gitu Tapi buat perusahaannya itu Yang buat itu piutang Nah di sisi ini ada liabilities Dan ada equity Ya alias capitalnya Nah yang pertama kita taruh dulu balance-nya Semuanya balance-nya udah dari sini Misalnya cash, yaudah cash-nya 150 ribu Terus non cash asetnya dari mana aja Berarti dari ada land Terus ada building Terus ada air Ada supply Sudah, ada supply Terus Kita lanjut ke Luantum Marliananya Itu juga Dan sampai sana pokoknya Ikutin di sini Nah untuk Rasio Rasio profit or loss Dari partner ini Itu 30%, 40% Dan ini kan gak ada Berarti ya 100% kurang 30% dan kurang 40% Jadi 30%, 40% dan 30% Jadi rasionya 30%, 40% dan 30% Oke kita masuk ke jurnal pertama Transaksi pertama Berhasil menagih 80% piutang usaha Berarti di sini langsung 80% Seperti biasa aku udah ada jawabannya Biar gak lama videonya 80% x 36.000 80% x 36.000 Kenapa 36.000 Ini ya Aset AR-nya AR-nya 36.000 Dan dia 80% dari piutang usaha Oke Sudah Berarti cash-nya juga sama 20.800 cash-nya bertambah Dan non-cash offset-nya berkurang Gitu Nah setelah itu Di 7 Juli Menjual setengah dari perlengkapan Perlengkapan ya Perlengkapan Yang dimiliki Dengan keuntungan 10% Keuntungannya 10% Dari nilai buku Nah Berarti Di sini Kita kan setengah Setengah dari perlengkapan Berarti 50% dikali Perlengkapan itu supply Berarti 28.800 Terus ini Nah ternyata dia ada keuntungan 10% Berarti terus di sini 110% dikali yang di sini Ya 110% dikali yang di sini Nah terus kan ini kan belum balance kan Berarti sama aset Sama liability equity-nya Sisanya adalah Masuk ke sini Ya Karena ini minus Di sini asumsinya kan Liability equity kan Sorry Liability dan capital itu kan Saldo normalnya di sisi kredit Nah Makanya di sini diminusin Jadi Kalaupun bertambah Kalaupun bertambah Berarti Dia Minus ya Ini kan meskipun Ini kan sebenarnya kan maksudnya kan Nambah modal ya Tapi karena Nambah modal Dan modal itu saldo Nya dikredit Maka ini di sini minus Tapi bukan maksudnya Mengurangi modal ya Tapi ini Nambah modal Tuh Selanjutnya 15 Juli Menjual 60% Gedung Yang dimiliki Dengan keuntungan 72 ribu Oke Berarti Gedungnya Ini bisa kita lihat di sini 540 ribu Dan dia 60% nya Yaudah 60% kali ini Nah terus Ada keuntungan 72 Yaudah ditambah Ini 324 Ditambah 72 Gitu Berarti hasilnya adalah 396 Ini ditambah 396 nya nambah 324 nya ngurang Masih ada sisa Keuntungannya Keuntungannya 72 ribu Bagiin sini 30% Bagiin sini 40% Bagiin sini 30% Jadi 72 ribu kali 30% 72 ribu kali 40% Dan 72 ribu kali 30% Kalau kecepatan bisa dilambatin ya Oke 19 Juli Marliana Melunasi hutangnya Dengan modal yang dimiliki Pada firma Kan tadi dia ada hutang nih Dan Dari sisi perusahaan Tidak Nah dia mau lunasin Yang ini Dia mau lunasin pakai modal Berarti modalnya Kita di sini Plus Tapi maksudnya adalah Berkurang Karena kan saldo Awalnya Minus Atau saldo normalnya Minus Di kredit Nah Kalau dia berkurang Berarti Di sini Tandanya plus Tapi bukan maksudnya Dicumlahkan Justru ya Ini Justru berkurang Karena untuk menutupi Hutangnya dia Nah Selanjutnya Yang terakhir adalah Mendistribusikan kas Kepada sekutu Yang menyisikan Kas ini 36 Jadi kita harus Sisiin kas Segini Tapi Harus lunasin hutang Lebih dahulu Hutang kita ada berapa 540 ribu Ya Ini hutang kita Nah Karena harus lunasin ya Udah kita Kurangin di sini Kurangin Karena kurang Karena saldo normalnya minus Berarti karena kurang Jadi plus Dan cashnya kita kurangin Nah Cashnya kita kurangin Ininya Kita kurangin Ini juga kita kurangin Tuh Nah Setelah itu Baru kita Saldo namanya Kita jumlahin semua Ini juga jumlahin semua Ini juga jumlahin 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 Gitu Jumlahin semua Nah mungkin di dosen kalian Ada yang Ininya gak diminusin ya Ya pokoknya disesuaikan aja gitu Sama Yang kalian nyamannya gimana Kalau misalnya kalian nyamannya Memang saldonya Plus semua Terus nanti disesuaikan Bisa Ini juga gak apa-apa Nah Setelah itu Kita harus bikin apa Safe paymentnya dulu Safe payment schedule Nah Safe payment schedule ini Berguna Untuk Karena Kita gak bisa Langsung alokasi Berapa-berapanya Langsung dialokasi 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 gitu kan Kita harus hitung dulu Nah Balancenya Balancenya itu kan Dari yang kita udah hitung nih Tadi Ini Ini berarti Marlena capital ini Mita capital ini Risma capital ini Berarti tinggal taruh disini Semua Disini Nah Setelah itu Kita hitung dulu Kita hitung dulu Alokasi dari lossnya ini Ini asumsinya loss ya Jadi asumsinya Ini itu kan Jumlah Non cash asset Ditambah dengan Restricted cash Restricted cash itu adalah Cash yang Harus Harus Disisifkan Jadi ini Itu adalah Jumlah Non cash asset Dengan Restricted cash Atau cash yang harus disisifkan Nah Kenapa Disini Kita asumsinya Loss Karena Istilahnya tuh kayak Istilahnya tuh gini Jadi Non cash asset itu Kan masih ada nih Belum kejual Istilahnya Asumsinya Itu Karena belum kejual Atau Belum berhasil dijual Itu istilahnya jadinya Maka ke loss Gitu Nah Terus ditambah sama Cash yang harus disisifkan Karena kan kita harus ada Cash yang disisifkan nih Nah itu juga dihitung Atau diasumsikan sebagai loss Atau Asumsinya itu Mengurangi modal Makanya Pas disini Kita kan Alokasi lagi ya Ini kan 30 Ini 40% Ini juga 30 Dari sih ini nih Dari yang tadi kita udah tambahin Tadi kan non cash asset Non cash asset kan Ini nih 7600 nih Begitu Ditambah 36.000 Yang ini tadi Yang Cash yang harus disisifkan Udah Masih ada 953 Nah ini Disini tandanya plus Karena Asumsinya kan Mengurangi modal Gitu Makanya disini plus Yaudah Jadinya ada Ada modal yang harus Dikurangin Nah ini itu Ini itu ditambah Dapetnya kan 44640 Nah 44640 ini Ini kan minus Betipun minus Itu berlakunya di cashnya Cashnya maksudnya berkurang itu Karena kan kita harus Isihin segini Berarti cashnya berkurang disini Yaudah disininya juga Kita masukin nih Masukin 8352 Masukin 736 Masukin 552 Nah kenapa Disininya kok Malah plus Karena kan harus Ngurangin dia Harus ngurangin Makanya disininya plus Tuh Nah Yaudah Ini tinggal di Jumlahin aja Juga Jadilah balance Di bulan selanjutnya Jadilah beginning balance Di bulan selanjutnya Yang merahin ini Udah Satu bulan selesai Sekarang kita lanjut Agustus Ini sebenernya Transaksi dasar semua ya Cuman Memang disini bedanya kan Partner sharenya itu Melibatkan capital Partner kan Makanya kelihatannya Berbeda dengan Kalau PT Biasa gitu Nah Sekarang 9 Agustus Menjual 80% Dari gedung yang tersedia Eh tersisa Dan Mendapat kerugian Jadi gedung kan tadi kan udah 60% nih Dijual Berarti kan sisa 40% Berarti tinggal 40% Dikali jumlah gedung yang tadi Habis itu Dikali dengan 80% Karena kan dibilang 80% Jadilah 172 Aperatus Dan ternyata ada kerugian 36 Yaudah ini kan Karena di Excel Jadi dia ada minus Incipan ya Untuk menandakan Pokoknya nanti Kalau Kalian pakai Kekulatur Yaudah tinggal 172 Aperatus Terus kalian kurang dengan 36 ribu Karena kan ada Rugi ya Karena ada rugi Jadi Ini otomatis Maksudnya lebih kecil dari ini Karena kan ada rugi Jadi cashnya cuma dapat segini Padahal kita Nilai bukunya segini Nah Karena ada kerugian Lagi-lagi Kita disini Plusin Tandanya Meskipun plus Tapi Karena Dia saldo nomin Lagi di kredit Maka ini maksudnya Dikurangin ya Jadi kan Tadi kan 36 ribu Kerugian ya Ini udah Kalian mau 30% Kali 40% Dan kali 30% Juga Gitu Ya Ini plus Tapi maksudnya Ngurangin ya Nah Setelah itu 12 Agustus Menjual 30% Tanah yang dimiliki Senilai 252 Tanah yang dimiliki Kita lihat dulu Tanahnya berapa Oh Tanahnya 720 ribu Berarti 720 ribu Kali 30% Dan Dia bilang Senilai Nah Karena senilainya Segini Berarti Ini adalah nilai Yang ada di Cashnya Gitu Berarti lebih gede dong Dari 2016 Yaudah Kalau di Kita hitung Di Kalkulator Berarti kan Bedanya Ada 36 ribu Bedanya ada 36 ribu Yaudah Dialokasikan lagi Nah karena ini Keuntungan Maka dia Menambah Modal Makanya diminusin Karena dia nambah Gitu Nah setelah itu Yang terakhir Mendistribusikan Cash kepada Skotus Sebesar 72 ribu Karena Jadi ini itu Gak bisa langsung Dikaliin 30% 40% 30% Ya Karena ini kan Bukan tentang Untung Gudi biasa Gitu Nah Ini itu Harus tetap Dibikin Safe payment schedule Gimana caranya Yaudah Ini kan Udah Nah Cash S ini Masih ada Sama Si cashnya Yang Restricted Atau yang Harus isikan Udah ada Juga Yaudah Berarti Kita tambahin Disini Dan kita Lokasikan juga 30% 40% 30% Abis itu Baru kita Jumlahin Nah ini Yang baru Boleh masuk Kesini Gitu Ya Jadi Ini tetap Harus Dipakai Safe payment schedule Meskipun Ini itu Apa namanya Meskipun ini itu Udah ketahuan Mendisibuskan Cash kepada Sekutu Sebesar ininya Gitu Oke Jadi yaudah deh Kalian tinggal Hitung Yang tadi kan Kalian sum dulu Eh Sorry Kalian jumlahin dulu Habis itu Kalau kalian ini Ngitungnya Kayak aku Gini Berarti Nanti di Kalau Satu Berarti 298 080 Minus Habis itu Plus 10.000 Peratus Habis itu Minus lagi 10.000 Peratus Jadinya Minus 298 1080 Tergantung Preferensi kalian ya Kalau misalnya Kalian yang Masa dulu Normanya Mau plus Ya Nanti Disesuaikan Bulan terakhir 7 September Piutang Usaha yang tak sedia Dihapuskan Piutang Usaha yang tak sedia Dihapuskan Karena pelanggan Melami pilot Yaudah Berarti Kita Lihat dulu Piutang ada gak Tadi yang udah Kebayar Oh udah ada nih 80% Yaudah berarti Sisanya kan 20% ya 20% Dikali dengan Jumlah piutangnya 36.000 Gitu Karena pilot Atau kita Hapusin Berarti kan Gak dapet Cash nih Tapi Kita harus Menganggung Kerugiannya Dan kerugiannya Dibagi ke Masing-masing Partner Sesuai dengan Rasionya Sesuai dengan Persen Kebandingannya Itu Jadi Rugi Kalau rugi Harus sama-sama Dibagi Kalau untung Juga harus Sama-sama Dibagi juga Gitu Setelah itu 17 September Berhasil menjual Seluruh tanah Dan geding Yang tersedia Tersisa Dengan Keuntungan 72.000 Nah Tadi Tanah Itu kan Udah Di mana Tanah Nih Tanah udah 30% Dari 52 Berarti Tinggal Sisa 70% Kan Kali 720.000 Nih Abis itu Apalagi nih Yang dia minta Tanah Dan Gedung Nah gedung itu Udah 60% Udah 60% Terus ini juga 80% Tersisa Nah berarti Jangan 60 Abis itu Kalian tambahin 80% Jadi 140 Gitu Jangan ya Tapi Ini kan Ini kan 80% Dari gedung yang tersisa Bukan 80% Dari keseluruhan Berarti Ininya Tadi kan 540 Udah Kalian kurangin Sama yang udah Nih Ini kan Adanya Di tanggal 15 Udah Kalian kurangin Dengan Yang di tanggal 15 Dan kalian kurangin Dengan yang di tanggal 9 Itu Yang ini Nah berarti Sisanya kan Kalau kita kurangin 50 ribu Kurang 324 Kurang 17 200 Itu 43.200 Nah 43.200 Kita Nambah Dengan Itunya Jadi Harusnya 54.700 Gitu Dan ini Minas Karena Kan berkurang Aset berkurang Ya tetap Minas Gitu Abis itu Ternyata ada Keuntungan 72 Yaudah Ditambah 72 Nah 72.000 Berarti Lagi-lagi Dialokasikan Karena kan Untung ya Jadi Dialokasikan Oke Jadi Dialokasikan Lagi Sini Yang 28 Perlengkapan Yang tersisa Tidak Laku Terjual Sehingga Diputuskan Untuk Disumbangkan Ke Pantai Asuhan Pelengkapannya Tadi Udah Ada Berapa Oh Udah Ada Setengahnya Nih Lagi Nggak Jual Pelengkapan Nggak Ada ya Berarti Baru Setengah Ngu Berarti Setengah Kali Pelengkapannya 28.800 Itu Karena Nggak laku Berarti kan Nggak dapet Cash Karena Dibagi Istilahnya Jadi Loss kan Karena kan Dibagi Disumbangin Berarti kita Nggak dapet Apa-apa kan Dan Asumsinya Dapet loss Berarti Loss Dialokasi Juga Ke Modal Dari Partner Itu Udah Abis itu Kita Jumlahin Lagi Dari atas Sampai Bawah Ini Udah 0 Berarti Sisanya Tinggal Yang di Cash Sama Yang Disini Karena Udah Sisanya Tinggal Yang Yang Disini Berarti Ininya Kita Langsung Kurangin Aja Yang Biar 0 Semua Dan Terakhir Harus 0 Saldo Akhir Harus 0 Kan Likuidasi Jadi Berarti Harus Udah 0 Gitu Kalau Nanti Ada Soal Yang Mungkin Nggak Langsung Hedgin Jadi Harus Bikin Lagi Sektim Schedule Nah Sekarang Kita Ke Problem 5 Problem 5 Itu Udah Gajah Partnership Partnership Merupakan Partnership Yang Didirikan Oleh Sindi Tony Dan Yohana Setelah 2017 Dan Karena Situasi Ekonomi Yang Buruk Dia Menurutkan Untuk Membuatkan Partnership Secara 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 Bertahan Oke Nah Sekarang Kita Masuk Aja Langsung Atasnya Kan Udah Kalian Tahu Terus Balance Menurutkan Kalian Masuk Masuk Menurutkan Sesuai Disini Kalau Non-Cash Asset Berarti Terdiri Dari AR Vehicle Building Lain Dan Dan Supply Nah Kalau Lontu Yohana Apa Yang ini Habis itu Labilities Itu Ada Cost Payable Yang Ada Berman Nah Setelah Itu Ini Sindic Capital Masukin Dan Dia itu Proporsinya 25% Terus Kalau Si Tony 40% Yohana Berarti 100 Dikurang 40% Dikurang 20% 25% Berarti Dapat 35% Oke Kita Langsung Masuk Aja Lihat Ke Transaksi Biar Sejujurnya Tidak Terlalu Lama Nah 1 Oktober Partner Yohana Melunasi Utangnya Dengan Offset Modal Yang Ia Miliki Berarti Yohana Kan Tadi Ada Luan 60.000 Nah Berarti 60.000 Ini Langsung Di Offset Atau Langsung Di Lunasi Tapi Bukan Dengan Cash Tapi Dengan Luana Strapikanya Jadi Langsung Dia Kurangi Dan Karena Mengurangi Saldo Normal Yang Minus Berarti Harus Di Plus Nah Lanjut Ke 14 Oktober Piltang Yang Berhasil Ditagi Sebesar 30.000 Dan Sisanya Enggak Bisa Ditagi Jadi AR Ini Langsung Semua 36.000 Tapi Yang Bisa Ditagi Cuma 30.000 30.000 Ini Yang Masuk Ke Cash Jadi 30.000 Yang Masuk Ke Cash Jadi Yang Berhasil Cuma Sini Nah 36.000 Ini Adalah Piltang Yang Harus Kita Opset Semua Berarti Kan Ada Kerugian 6.000 Diterima Lebih Kecil Yaudah Berarti Ini 6.000 Kali 25% Terus Ini Juga 6.000 Kali 40% Dan 6.000 Kali 35% 6.000 Kali 25% Nah Ya Kalian Sambil Cabai Itung Jadi Kalau Ada Salah Tinggal Kalian Bilang Aku Jadi Bisa Dirawat Nah 20 Oktober Ditemukan Fakta Bahwa Terdapat Hutang Usaha Yang Belum Dicatat Sebesar 18.000 Ternyata Masih Ada Hutang Usaha Masih Ada Hutang Usaha Yang Belum Dicatat 18.000 Yaudah Berarti Ditaruh Di Liabilities Dan Di Minus Karena Kan Asal Minus Berarti Kalau Mau Nambah Minus Dan Ini Asumsinya Dala Loss Jadi Ini Disini Mengurangi Capital Dari Partner Sebesar Dengan Alokasinya Sebesar Dengan Persennya Jadi 18.000 Kali 25% 18.000 Kali 40% Terus Kali 40% Dan Kali 35% Langsung Dialokasikan Juga Abis itu 23 Mesin Dengan Caring Value Sebesar 46.000 Berhasil Dijual Dengan Harga 64.000 Nah Mesinnya Itu Dia Baru Jual 46.000 Belum Semua Berarti Mesinnya Sebesar 46.000 Kirin 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 Nah Berhasil Dijual 64.000 Segini Jadi berhasil Dijual Seharga Berapa Itu yang Masuk ke Cash 64.000 64.000 64.000 Kalau kita Selisihin Itu masih ada Sisa 18.000 Nah 18.000 Inilah Yang kita Lokasikan Kerugiannya Kesini Eh sorry Keuntungannya Keuntungannya Kesini Karena kan Lebih besar Ya Lebih besar Cashnya Kita Lokasikan Keuntungannya Kesini Sama Karena Keuntungan Dia Nambah Maka Diminusin Eh Selanjutnya 28 Oktober Melunasi Seluruh Hutang gaji Hutang gaji Itu ada 72.000 Yaudah 72.000 Kita Plusin Karena Kita Ngekurangin Dan Kita Bayar Pak Cash Tuh Sudah Kita Jumlahkan Semuanya Terus Ini Juga Udah Habis Ini Jumlah Nah Terus Dia bilang Membagikan Cash Kepada Sokot Yang Mendistribusikan Cash Seluruh 56 Berarti 56 Ini Ditaruh Disini Kalau Soalnya Menyisihkan Cash Seluruh 56 Berarti 5 Yang Disini Tapi Ini Karena Mendistribusikannya Segini Berarti 56 Disini Dan Lagi-lagi Nggak Bisa Langsung Dibagi Alokasi Gitu Nggak Bisa Tapi Kita Harus Bikin Safe Payment Schedulenya Nah Safe Payment Schedulenya Agak Berbeda Dengan Problem Sebelumnya Karena Ini kan Balance Nya Sama Yang Nggak ada Disini Ini Ini Sama Ini Ini Sama Ini Setelah Setelah Sudah Taruh Disini Lagi-lagi Kita Tambahin Dulu Non-Cash Asset Lalu Cash Atau Restricted Cash Atau Cash Yang harus Disisikan Terus Ada Non-Cash Asset Dan Juga Yang terakhir Ada Liabilities Kalau Yang Kemarin Itu Kan Liabilities Sudah Habis Yang Di Bulan Pertama Nah Ini Sudah Ada Jadi Kita Harus Masukin Duga Nah Dan Liabilities Ini Mengurangi Jadi Plus Plus Terus Kurang Dan Ini Dimasukkan Jadi Allocation Of Potential Loss Sama Kayak Yang Sebelumnya Dibagi Juga Dan Tandanya Plus Karena Dia Mengurangi Capital Karena Istilahnya Asumsinya Loss Non-Cash Asset Itu Belum Berjual Terus Ada Liabilities Terus Ada Juga Cash Yang Cash Yang Harus Disisikan Maka Dia Mengurangi Nah Ternyata Pas Mengurangi Ini Masih Ada Sisa Nih Minus Kan Berarti Masih Ada Sisa Capital Ternyata Ini Plus Berarti Lebih Gede Loss Loss Atau Istilahnya Kalau Misalnya Balance Kalian Ini Plus Ini Minus Karena Lebih Gede Loss Nah Berarti Ini Harus Kita Gak Gak Boleh Langsung Masukin Gitu Karena Ada Minusnya Makanya Yang Tadi Masih Ada Sisa Sifras Ini 78 Kita Minta Buat Bayar Mereka Gitu Jadi Ini Sisanya Masih Ada 56 Dan Ini 0 Pokoknya Gak Boleh Minus Nah Yaudah 56 Taruh Disini Dan Dia Di Plus Karena Kan Mendistribusikan Kas Makanya Ininya Diminusin Jadi Ininya Berkurang Jadi Harus Berkurang Karena Harus Berkurang Ini Plus Terus Ini 0 Karena Udah Dibantu Sama Dia Tadi Di September Jadi Kalian Tinggal Jumlahin Ini Juga Tinggal Jumlahin Semua Dan Jadilah Beginning Balance Bulan Berikutnya Selanjutnya Di 8 November 8 November Itu Menjual Setengah Dari Kendaraan Setengah Kendaraan Kendaraan Kita Lihat Dulu Vehicle Itu Ada 108 8 8 Ya Vehicle 108 Dikali 50% Atau Dikali 1 Per 2 Nah Tapi Dia Terima Kasnya 60.000 Berarti Di Kasnya 60.000 Semuanya Transaksi Dasar Sebenarnya Cuman Jangan Sampai Salah Dialokasi Kerugian Aja Atau Alokasi Keuntungannya Nah Ini kan Karena Keuntungan Ada 6.000 Keuntungannya Maka Keuntungannya Lagi-lagi Dibagi Yang ditandain Minus Karena Menambah Capital Langsung Aja Kayaknya Udah Pada Paham 11 November Melunasi Seluruh Hutang Dagang Dan Pidiaman Dari Bank Nah Ini 78.000 Ini Dapet Dari Mana Pertama Ada Constable 36 Kalian Hitung Di Kalau Atas 36 Bang 24 Berarti Kan 3 Tambah 24 Itu Ada 60 Setelah Itu Tadi Kan Dia Bilang Ada Hutang Usaha Yang Belum Bisa 18 Jadi 60 Tambah 18 Jadi 78 000 Disini Dan Ini Karena Kita Mau Offset Makanya Kita Plus Begitu Itu Karena Bayarnya Pakai Cash Ya Cash Berarti Kita Minus Oke 11 November Sudah Jadi Seluruhnya Sudah Lunas Nah 17 November Menjual Seluruh Tanah Dengan Mengambil Perugian 12 Seluruh Tanah Tanah Berapa 132 Dan Belum Ada Dari Tadi Transaksi Yang Melibatkan Tanah Berarti Masih Full 132 Dan Mengerita Perugian 12 Jadi 132 Taruh Disini Dan 120 Taruh Disini Karena Dia Menderita Kerugian 12 Jadi 132 132 Dikurang 12 Ya Nah Berarti Ini kan Ada Selisih 12 Dan Dia Rugi Berarti Harus Ditambah Sini Ya Harus Diplesin Karena Dia Mengurangi Capital Ini kan Rugi Jadi Kita Alokasiin Semua Alokasi Berdasarkan Persen Ini 25 40 Dan 30 Oke Lanjut 20 November Sebanyak 2 Per 3 Bangunan Berhasil Dijual Dengan Harga 15% Di Atas Book Value Ya Udah Berarti Bangunan Tadi Udah Ada Ini Belum Ya Building Masih Belum Ada Transaksi Dari Tadi Udah Berarti Sorry Udah 2 Berarti 2 Per 3 Dikali Dengan 144 Karena Dari Tadi Belum Ada Transaksi Yang Menyebabkan Bangunan Berarti Masih Full 2 Per 3 Per 144 Dan Dijual Dengan Harga 15% Di atas Book Value Berarti 15% Kali 115 Karena Untung Lagi-lagi Selisihnya Kan 110 400 Kalau Kita Kurang 96 14 400 9 14 Kita Alokasikan Ke IJ Ini Oke Selanjutnya 27 November Menjual seluruh Perlengkapan Seluruh Perlengkapan Dengan Keuntungan 6.000 Nah Perlengkapan Juga Belum ada Rasa Siapa-apa Perlengkapan Itu Supplies Makanya Kita Disini Langsung Tanggal 27 Kita Langsung Offset Sebesar 24.000 Dan Ternyata Dia Dapat Untung 1.000 Yaudah Berarti Ininya 24 Tambah 6 Lalu 6.000 Lagi-lagi Kita Alokasikan Disini Reserkan Presentasenya Yaudah Kita Jumlah Ini Jumlah Kita Jumlah Terusnya Terus Kita Lagi-lagi Buat Save Payment Schedule Disini Dibilang Harus Mengisikan Cadangan Cash Sebesar 50 Berarti Restricted Cash Itu Adalah 50.000 Berarti 50.000 Bukan Disini Tapi Dibawahnya Gitu Nah Udah deh Kita tinggal Taruh Ini Yang Modal Tadi Ini Yang Kita Udah Hitung Ke Sini Sini Habis itu Lagi-lagi Kita Hitung Disini Karena Liabilities Udah Kosong Yaudah Tinggal Restricted Cash Ditambah Dengan Non-Cash Aset Yang Belum Terjual Jadilah 202 Nah 202 Ini Kita Plus Disini Karena Ini Mengurangi Capital Assumusinya Loss Dan Semuanya Udah Masih Ada Sisanya Berarti Nggak Usah Ada Yang Kayak Bantuan Bantuan Nah Yaudah Deh Tinggal Tambahin Terus Kita Kurangin Ini Juga Kita Kurangin Ini Masih Ada 152 Kita Lanjut Ke Desember Kendaraan Yang Tersisa Hanya Laku Terjual 60% Dari Carrying Value Tadi Kendaraan Itu Kan Ada Ini Baru Jual Setengah Nih Berarti Setengah Dari Kendaraan 108 Batery 54 Dan Dia Cuman Kejual 60% Yaudah 54 Kali 62 Terus Kalau Kita Kurang Itu Berarti Ada Risi 21 600 Habis Itu Yaudah Dialokasi Ke Si Partnernya Kerojiannya Gitu Terus 28 Desember Menjual Seluruh Non Cash Asset Seluruh Non Cash Asset Dan Terima 60 Ribu Yaudah Cash Dapat 60 Ribu Dan Ini Kita Offset Semua Offset Jangan Lihat Dari 54 Atau 152 Tapi Kalian Harus Kurangin Dulu 152 Harus Kalian Kurangin Dulu Dengan 54 Jadi 98 Tuh Dan Ternyata Ada Beda Berapa 38 Ribu Ini Kalian Lagi-lagi Kolokasi In Karena Kerugian Maka Dia Plus Karena Mengurangi Capital Coba Kita Coba Oke Sebenar Oke Udah Semua Yaudah Sama Juga Kita Jumlahin Ini Kalau Masa Kalian Di Kertas Ini Tetap Bikin Garis-garis Soalnya Buat Nandain Misalnya Kalau Ganti Bulan Kalian Garisnya Dua Buat Kalau Cuman Jumlahin Di Balance Bulan Tersebut Garisnya Satu Buat Nandain Ini Mana Balasnya Mana Apanya Nah Udah Karena Udah Habis Semua Dan Tinggal Cash Dan Capital Berarti Cash Langsung Bisa Didistribusikan Ya Disini Dibilang Membagikan Semua Cash Yang Bersisa Yaudah Ininya Dikurang Ini Kurang 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 Jadi Nol Semua Harus Lagi Harus Nol Oke Udah Selesai Yang Misalnya Kecepetan Tinggal Dilambatin Dan Bisa Tanya Sama Aku Via Chat Atau Via Teams Terserah Dan Terima Kasih Yang Udah Nonton